Anda kembali menyaksikan kompas siang, sodara KPK kembali memeriksa Kusnadi, Staff Hasto Kristianto, untuk mencari tahu keberadaan tersangka kasus suap Harun Masiku yang sudah buron 4 tahun. Walau KPK mengklaim dalam waktu satu pekan berupaya menangkap Masiku, nyatanya keberadaan Harun Masiku tak juga terungkap. Drama pemeriksaan Kusnadi, Staff Hasto Kristianto, di kasus dugaan suap Harun Masiku terus berlanjut. Setelah sempat memeriksa Hasto kemarin, KPK kembali memeriksa Kusnadi, untuk diklarifikasi soal peristiwa pada 10 Juni lalu. Pada pemeriksaan sebelumnya, sejumlah barang pribadi milik Kusnadi sempat disita, kalah mendapingi Hasto saja disaksi. Kuasa hukum Kusnadi, Petrus Celestinus, menyebut, dalam pemeriksaan hari Rabu, KPK telah mengakui adanya kesalahan dalam penulisan berita acara penyitaan sejumlah barang pribadi milik Kusnadi. Petrus bilang, melalui penyidik bernama Priyatno, KPK akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang tercantum, karena mengaku terburu-buru. Percapaikan saya sama staff. Staff TPP. Pembayaran, pembayaran wayang, kemarin wayangan itu pembayaran-pembayaran saja. Selain itu materi-materi pertanyaan dari penyidik apa? Tidak ada, itu materinya begitu saja. Pernah bertemu atau melihat Harun Mas Ibu nggak? Pernah. Pernah, ya. Pernah, ya. Yang kedua, memang permintaan untuk mengganti penyidik. Ganti penyidik, ya. Ya, kena kaitan dengan peristiwa tanggal 10 Juni itu, karena yang menangani kasus ini adalah tim. Kalau bicara tim, berarti selain Rosa dan Priyatno, juga ada penyidik lain. Jadi itu tadi, pergantian penyidik. Juga minta klarifikasi tentang beberapa hal yang menurut kami janggal terkait administrasi, penitaan, penggeledahan, dan penerimaan barang bukti. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyebut, pemeriksaan Kusnadi, Staf Sejian PDI PH Sokristianto, terkait dengan kasus suap Harun Mas Ibu. Pemanggilan tersebut juga terkait upaya KPK untuk mencari keberadaan Harun Mas Ibu yang sudah buron 4 tahun. Kait perkara yang sedang ditangani, yaitu tersangka HM, maupun hal-hal terkait keberadaan tersangka HM itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, merisakan. Jadi pesan ini diduga mengetahui orang-orang yang menyembunyikan Harun? Secara detail, kami belum bisa memberi informasi, karena masih berproses, kita tunggu aja prosesnya. Pencarian terhadap Harun Mas Iku yang berstatus buron, hingga kini belum membuahkan hasil. Walau mengklaim terus mencari dan berupaya dalam waktu satu pekan bisa menangkap Mas Iku, nyatanya keberadaan Harun Mas Iku tak juga terungkap. KPK telah memasukkan Harun Mas Iku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 29 Januari 2020. Tidak hanya itu, Harun Mas Iku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Tim Liputan, Kompas TV Lalu apa hasil pemeriksaan Kusnadi yang dilakukan kemarin? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, yang berada di gedung KPK Jakarta. Asri, kemarin sudah kali kedua Kusnadi diperiksa. Apakah sudah ada konfirmasi dari KPK terkait hasil pemeriksaan Kusnadi kemarin, Asri? Ya kalau yang disampaikan oleh KPK lewat juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan bahwa pemeriksaan Kusnadi yakni staff dari Sekjen PDI Perjuangan Hasso Kristianto di KPK ini tentu terkait dengan keberadaan Harun Mas Iku yang sampai saat ini masih menjadi boron KPK atas kasus pergantian antar waktu anggota DPR RI yang mana juga ini menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasso Kristianto untuk kemudian menjadi saksi dalam kasus ini. Nah tapi kalau yang disampaikan oleh KPK ini tidak terlalu banyak Tessa mengatakan bahwa memang apa saja yang didalami penyidik kemudian juga apa materi penyidikan ini sebisa mungkin KPK tidak terlalu menyebar luaskan ataupun juga tidak terlalu menginformasikan karena dikhawatirkan nantinya ini akan mempengaruhi proses pencarian ataupun juga pengejaran dari Harun Mas Iku itu sendiri karena dikhawatirkan nantinya Harun Mas Iku ini akan terus berupaya melarikan diri. Nah tapi kalau yang disampaikan oleh Kusnadi bahwa dalam pemeriksaan pada hari Rabu 19 Juni kemarin di gedung KPK ini penyidik melontarkan pertanyaan sekitar 15 pertanyaan yang mana diantaranya ini penyidik mengonfirmasi terkait dengan percakapan yang ada di ponsel Hasto Kristianto yang sudah disita oleh KPK begitu. Percakapan ini tentu terkait dengan staff-staff Hasto Kristianto dan juga percakapan staff DPP. Namun Kusnadi tidak membeberkan apa saja kemudian percakapan yang dikonfirmasi atau dimintai keterangannya oleh penyidik. Kemudian Kusnadi juga mengaku dikonfirmasi soal transaksi keuangan Hasto Kristianto. Lagi-lagi memang tidak dibeberkan atau tidak dipaparkan apa saja kemudian transaksi keuangan yang coba digali penyidik yang mana ini dilakukan oleh Hasto Kristianto. Dan yang menarik, Mersi dan juga Saudara, Kusnadi ini mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku. Namun kapan waktu ia bertemu dengan Harun Masiku dan di mana ini tidak dijelaskan. Ini yang kemudian akan terus didalami oleh penyidik. Dan kita ketahui juga bahwa memang Harun Masiku ini sudah burun sejak tahun 2020 artinya sudah cukup lama dan sedikit atau cukup alat begitu penyidikan yang berlangsung pengejaran dari Harun Masiku sehingga memang saat ini penyidik terus-menerus untuk bisa menemukan keberadaan Harun Masiku. Yang mana juga kita ketahui KPK sempat menyebut bahwa Harun Masiku ini akan ditemukan dalam kurun waktu kurang lebih satu pekan. Namun memang sudah satu pekan berlewat begitu ini masih belum juga ditemukan keberadaan dari Harun Masiku sehingga memang yang masih menjadi fokus penyidik KPK saat ini adalah keberadaan Harun Masiku termasuk dengan memeriksa Hasto Kristianto dan juga Kusnadi staff dari Hasto Kristianto yang dilakukan kemarin, Mersi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga sudah diperiksa. Lalu apakah KPK akan menjatuhalkan kembali pemeriksaan Hasto, Asri? Ya kalau kita mendengar pernyataan Tessa Mahardika, Jubir KPK bahwa memang Hasto Kristianto ini belum ada secara resmi disebutkan akan kembali diperiksa begitu. Namun pemeriksaan terhadap saksi yang dilakukan oleh penyidik ini memang dilakukan tergantung dengan kebutuhan penyidikan, tergantung dengan kebutuhan unsur-unsur apa saja dalam perkara tersebut yang memang harus dipenuhi dan tentu saja apakah berkaitan atau tidak dengan saksi tersebut. Tapi kalau kita mendengar pernyataan dari Jubir KPK usai Hasto Kristianto diperiksa, ini mengatakan bahwa memang penyidik ataupun KPK ini akan melakukan pemeriksaan kepada Hasto Kristianto. Tapi lagi-lagi memang belum ada waktu pastinya kapan KPK akan kembali memanggil Hasto Kristianto untuk kemudian memberikan keterangan terkait dengan keberadaan ataupun juga keterkaitannya terhadap burun KPK Harun Masiku yang memang menjadi fokus ataupun juga yang berkaitan dengan Hasto Kristianto ini karena posisi Hasto sebagai sekjen PDI Perjuangan yang mana dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menjerat Harun Masiku ini ada kaitannya dengan Hasto Kristianto dimana ini sebagai sekjen Hasto memberikan wewenang untuk kemudian memberi kuasa hukum begitu terkait dengan kasus ataupun juga terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR ini. Namun memang kembali KPK sama sekali belum menyatakan apa keterlibatan ataupun juga apa keterangan atau kesaksian yang diperlukan dari Hasto selain dari keberadaan dari Harun Masiku itu sendiri dan proses penyidikan masih berlangsung. Mersi kita akan pantau bersama bagaimana kemudian perkembangan dari pengejaran dari keberadaan Harun Masiku. Mersi. KPK Periksa Stavasto Kristianto dalam rangka mencari Harun Masiku terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.